Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, zat yang menguasai langit dan bumi, zat yang menggenggam segala apa yang ada. Dialah Allah yang kuasa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Tiada Tuhan selain Allah, salawat dan salam, semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, asma Allah yang akan kita kaji kali ini adalah Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan, dan Al-Mumid, Allah yang maha mematikan. Tidak ada satupun yang bisa membuat makhluk menjadi hidup, kecuali Allah, dan tidak ada satupun yang bisa membuat makhluk menjadi mati, kecuali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki, tanpa hisap, batas. Quran Surah Ali Imran Ayat 27 Al-Muhyi terambil dari susunan huruf H dan Ya yang memiliki dua makna. Pertama adalah lawan kata dari mati, kedua adalah malu. Adapun, Al-Mumid terambil dari susunan huruf Mim, Wo, Ta, yang mengandung makna hilangnya kekuatan, hilangnya potensi, dan disinilah lahirnya lawan kata dari hidup, yaitu mati. Ciri kehidupan itu ada tiga, pertama, berpengetahuan, kedua, bisa bergerak, ketiga, punya kemampuan untuk merasa. Bumi atau daratan yang gersang disebut mawa'at, yaitu tanah yang mati. Yang oleh Allah dihidupkan dengan air hujan, sehingga tumbuhlah berbagai tumbuhan di atasnya. Saudaraku, penting bagi kita untuk memahami arti hidup. Karena ada orang yang dia hidup, tetapi sebenarnya dia tidak hidup. Badannya hidup, tapi hatinya tidak hidup dengan keimanan. Memang jasadnya hidup, tapi dia tidak memberikan manfaat. Berkaitan dengan mati, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kurhan Surah, Ali, Imran ayat 185 Tidak ada satupun makhluk yang tidak akan mati. Bencana alam, kecelakaan, bukanlah penyebab kematian, melainkan hanya salah satu jalan kematian. Karena mati itu banyak jalannya, bisa karena peperangan, atau karena bencana alam, atau karena penyakit, karena faktor usia. Namun, tanpa semua itu pun setiap manusia bisa mati, jikalau Allah menghendaki. Tentara lebih banyak yang meninggal dunia di atas tempat tidur, daripada di tengah kecamuk peperangan. Tidak sedikit anak kecil yang meninggal dunia mendahului ibu bapaknya, bahkan kakek neneknya. Ada yang sehat tiba-tiba meninggal dunia, sedangkan yang sakit masih hidup. Demikianlah, Allah menghendaki hidup dan mati setiap makhluk. Kematian bukanlah hal yang harus kita takuti, karena setiap makhluk sudah ditetapkan kematiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita khawatirkan adalah jikalau kita mati dalam keadaan tidak husnul khotimah. Husnul khotimah diraih dengan menghidupkan hati dengan keyakinan kepada Allah, serta menghidupkan jasad dengan ibadah kepadanya. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai hambanya yang hidup dalam penghambaan kepadanya dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robal, alamin.